Selama jadi relawan dan jadi perawat, baru dapat pasien se-emergensi kemarin yang untuk abortus, baru kemarin dapat pasien yang kayak gitu. Jadi kemarin kita ke daerah Kadolang, Mamunyo, disana kita mendirikan pos medis, perjalanan kesana itu cukup membuat, meningkatkan adrenalin karena tanjakan terus banyak batu-batu dan dia itu di atas gunung. Dan kita menuju ke sana itu harus numpang sama pemudah disana. Alhamdulillah saat kita menderikan pos medis, kita mendapatkan pasien 30 orang. Sampai disana, selesai pos medis. Ternyata ada pasien abortus yang kita evakuasi untuk ke rumah sakit regional. Satu pasien yang dievakuasi ke rumah sakit regional. Kita membawa pasien dari atas gunung ke bawah dengan menggunakan tanduk, pasien abortus bersama para warga disana. Tidak bisa berdiri karena kekurangan cairan darahnya, dia sudah pendarahan 3 jam, 3 jam lebih dan itu sudah abnormal untuk pasien abortus. Makanya kita bawanya pakai tanduk, sudah lemas gitu. Pasiennya tidak bisa diangkut dengan motor karena jalanannya lumayan terjang, terus banyak bebatuan. Kalau pakai motor, resiko jatuhnya sangat tinggi. Dari atas gunung kita bawanya pakai tanduk sampai di bawah, kita bawa pasiennya pakai ambulans layanan cuma-cuma dari dompet duafa menuju rumah sakit regional. Terus kita sempat singgah di puskesmas buat masangin infus 1000 ml cairan untuk si ibu karena pendarahannya sudah abnormal, sudah hampir 4 jam, makanya harus dimasukin cairan 1000 ml. Untuk selama jadi relawan dan jadi perawat, baru dapat pasien se-emergensi kemarin yang untuk bagian abortus, baru kemarin dapat pasien yang kayak gitu. Dan ya Allah tegang banget bawanya, takut kenapa-napa tapi Alhamdulillah terselamatkan. Ada sebuah rasa legah tersendiri, kayak legah gitu bisa berguna buat orang. Kambil, 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 kambil! selamat menikmati